Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Minin Sung, disini. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat tentunya. Kali ini saya kembali lagi dengan sebuah kisah yang seruf tentunya. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupakan tombol subscribe, like, dan komennya ya. Agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Misteri Pendakian ke-7 Part 12 Setelah Budai pergi ke dapur, aku dan Tommy kembali terdiam larut dengan pikiran masing-masing. Aku masih memikirkan kepergian Mas Ucup seperti ada yang mengganjal di pikiranku. Tapi aku tidak tahu itu apa. Berulang kali aku mencoba berperang antara hati dan pikiranku. Entah mengapa, aku juga merasa Mas Ucup seperti menungguku di gunung itu. Namun, dirinya khawatir dengan rintangan yang harus dilalui. Aku harus kembali ke gunung itu. Tapi dengan siapa, aku takut akan ada korban seperti Mas Ucup. Jika aku mengajak Tommy, aku mengusap wajahku dengan kasar. Lang, aku jadi pengen mendaki, kata Tommy tiba-tiba. Aku yang sedang melamun pun jadi kaget mendengar ucapannya. Hah? Tanya aku bingung. Gimana tidak bingung? Tanpa angin, tanpa hujan, tanpa ada apa-apa, Tommy berkata seperti itu. Iya, aku jadi pengen mendaki, ulangnya. Aku menghala nafas panjang. Ada rasa trauma semenjak kejadian yang lalu. Tapi aku juga penasaran. Pengen tahu cerita mistis di gunung-gunung yang lain. Andai saja Mas Ucup masih ada, pasti aku akan mengajaknya berpetualang lagi. Lang, biarkan Mas Ucup tenang. Lupakan. Kau harus fokus mengusir makhluk asral yang mengikutimu. Selebihnya kau akan kembali hidup normal. Batinku. Aku hanya bisa menyemangati diriku sendiri. Woy, malah melongo. Tommy menyenggol lenganku, membuat aku kembali tersadar. Sepertinya aku lebih banyak melamun. Eh, iya. Sorry. Kau akan menangis jika menyaksikan hal-hal yang tidak pernah kau lihat sebelumnya. Aku menjelaskan sedikit tentang syarat mendaki pada Tommy. Selain harus siap mental, kita juga harus menjaga sopan santun. Maka itu, tujuan aku hendak bertemu sama Simbah. Aku ingin minta penjaga. Penjaga apaan? Ya, penjaga yang bisa jagain kita dari makhluk asral. Sahut Tommy. Aku hanya bisa menggelengkan kepala pelan. Kita takut pada Allah. Segala sesuatu yang telah terjadi pasti datangnya dari Allah. Serahkan semuanya pada yang maha kuasa, Tom. Hati-hati salah berbicara dikit saja bisa jadi musrik. Iya, iya, Pak Ustadz. Aku hanya bercanda. Serius amat sih. Tommy menunduk lesu mendengar ucapanku. Iya, menurutku sih tidak ada salahnya jika ada penjaga atau pegangan. Cuman itu dia. Segala sesuatu harus diserahkan kepada Allah. Kita hanya menjalankan takdir yang telah digariskan. Apa kau tak berniat mendaki lagi, Lang? Sekedar cari pengalaman baru? Iya, pengennya sih gitu. Tapi keluarin dulu nih makhluk asral yang ikut, kataku. Aku ikut, aku pengen merasakan gimana berpetualangan sepertinya seru. Hmm-mm, aku hanya berdehem mengakhiri percakapan. Kini aku kembali termenung melihat nampan yang masih berisi makanan dan minuman. Belum ku sentuh sama sekali. Aku takut seolah-olah bayangan dan kejadian di kampung ireng masih berputar di otakku. Walaupun aku tahu, ini semua nyata. Hei, minumlah. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan. Takut keburu malam nih, kata Tommy sembari mengunyah pisang goreng. Iya, kita lanjutkan sekarang saja perjalanannya. Kasian juga Pak Demo. Beliau punya istri dan anak. Tak mungkin kita mengajak beliau, sahutku. Tommy menyetujui ucapanku, hingga dia mengangguk pelan. Kau benar. Ayo kita pamit. Tommy langsung berdiri sembari menghabiskan sisa minuman itu. Walaupun aku sedikit trauma dengan makanan begini, aku pun juga menghabiskan makanan itu sekedar menghargai sang tuan rumah. Bergegas kami pamit pada Budhe untuk melanjutkan perjalanan. Hati-hati, Yole. Teriaknya masih dapat kami dengar sebelum masuk ke dalam mobil. Aku hanya membalas dengan anggukan dan senyuman ramah. Tak lupa melambaikan tangan kemudian masuk ke mobil. Nah, di sini nih. Aku mulai merasakan aura mistis lagi. Aku tak ingin berpikiran yang buruk lagi. Aku harus tenang dan positive thinking. Selama di perjalanan, kami diem tanpa mengatakan apa-apa. Pandangannya fokus menatap jalanan yang sepi. Namanya juga perkampungan. Hingga Tommy mengeluarkan sebungkus rokok. Rokok lang, tawarnya. Terima kasih, kau saja. Aku menolak dengan secara halus. Cukuplah saat mendaki aku menghabiskan sepuluh bungkus rokok. Dia menyalakan sebatang rokok untuk dihisap. Asap hitam itu mengepul tepat di depanku. Entah itu asap rokok atau asap yang lain, aku sendiri tidak tahu. Itu asap? Ngapa hitam begitu ya? Batinku terpaku beberapa menit. Aku pun kembali tersadar tak ingin memikirkan hal konyol atau berhalusinasi lagi. Apakah perjalanan kita masih jauh? Tanya aku memecahkan suasana. Sekitar 1 jam 45 menit lagi lang. Kita lewati lorong kecil nanti. Ya? Masuk ke dalam dengan jalan kaki atau memesan ojek. Maklum, namanya kampung kecil mengarah ke pelosok. Sahut Tommy terkekeh pelan. Ia kira-kira masuk ke dalamnya jauh tidak? Palingan 20 menit lah. Aku juga udah lama gak ke tempat simbah. Semoga beliau sehat. Amin. Aku menghela nafas panjang. Rasanya semakin tak enak. Aku mulai gelisah. Langit mulai gelap. Sepertinya akan turun hujan. Waduh, kalau turun hujan jalanan di sana pasti becek nih. Kata Tommy. Dia melirik ke arahku sekilas. Mungkin dia menyadari kegelisahanku. Apa sebaiknya kita balik saja. Hari semakin gelap. Sebentar lagi maghrib. Aku melirik ke arah jendela. Dimana kami mulai memasuki jalanan sepi. Kiri kanannya semak-semak yang cukup rimbun. Tanggung lang. Kalau balik ke rumah Pak D. Memakan waktu sekitar satu jam setengah. Sahutnya. Benar juga sih. Jika harus berbalik. Memakan waktu yang lama lagi. Sepertinya istirahat kami terlalu lama di sana. Di sini aku mulai merasa diawasi lagi. Hawa dingin seakan berhembus tepat di tengkuk leherku. Aku mengusapnya secara perlahan. Aku tak ingin berfikirannya macam-macam. Paling itu tiupan AC mobil. Tapi semakin lama semakin berhembus tepat di samping telingaku. Secepat itu aku menoleh untuk melihat ke belakang. Dan tidak ada siapa-siapa. Bangku belakang kosong. Tommy mengerut heran melihat gelagatku yang mulai aneh. Lang. Kamu baik-baik aja kan? Tanyanya. Iya. Jawabku seadanya. Namun tiba-tiba memiliki terasa seperti tersendat-sendat. Kenapa lagi sih? Perasaan aku isi bensin full deh. Gerutu Tommy. Kenapa Tom? Tanyaku. Entah lalang. Kenapa lagi nih? Bingungnya. Seketika Tommy berhenti tepat di jalanan sepi ini. Saat dia tidak keluar. Aku menahannya sembari menggelengkan kepala ku pelan. Tommy tak mengerti maksudku. Hingga alisnya mengerut heran. Kenapa? Tanyanya. Kita dipermainkan. Biarkan saja dulu. Pokoknya jangan keluar. Aku memberikannya peringatan. Untung Tommy karakternya tidak keras kepala. Jadi dia menghelah nafas pelan dan mendengar ucapanku. Kenapa lang? Harusnya kan kita cek apa yang salah. Mana tahu bannya bocor. Jadi bisa kita ganti. Mumpung belum malam. Langit masih kelabu. Kata Tommy. Aku terdiam sejenak. Benar juga apa yang dikatakan Tommy. Kenapa aku malah seperti ini? Akhirnya kami berdua memutuskan mengecek keadaan mobil bersama-sama. Gimana? Tanyaku. Aman lang. Hanya saja ada ganjalan di tengah situ. Kau yang dorong biar aku yang menjalankan mobilnya. Gimana? Kata Tommy. Aku pun mengangguk setuju. Mumpung hari masih terbilang sedikit terang. Hanya saja awan tertutup dengan asap hitam. Aku jadi keingat masa kecil. Dimana saat melihat langit mendung, pertanda ada pesawat kentut. Tommy mulai menyalakan mesin mobil. Sedangkan aku sudah bersiap-siap hendak mendorong dari belakang. Aku memijak sesuatu. Terasa lembek dan sedikit kenyal. Apa itu? Saat pandanganku hendak mengarah ke bawah, Tommy berteriak. Lang! Cepetan! Sedikit lagi! Iya, sahutku. Aku mendorong sekuat tenagaku walaupun tenaga tak sebanding. Yang penting bisa sedikit membantu. Wah, akhirnya. Eh, apa ini? Sebuah tangan menarik kakiku. Jantungku berdetak sangat kencang. Jangan-jangan yang dibawa mobil tadi adalah... Tom! Teriakku sembari mengetuk jendela mobil. Aku tidak tahu mengapa Tommy tak kunjung jual keluar. Berulang kali aku berteriak memanggilnya. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Tidak benar ini. Aku harus bisa. Aku tidak boleh takut. Aku merapalkan sebuah ayat. Semoga setan itu lekas pergi. Tolong! Tolong! Isakan suara itu menggema. Aku masih menutup kedua mataku. Hingga aku tak merasakan apapun lagi. Tangan itu sudah tidak ada. Aku mengelan nafas lega. Bergegas aku masuk ke dalam mobil dan mengajak Tommy segera pergi dari hutan ini. Aku melihat Tommy tertidur. Oh, bukan sepertinya dia pingsan. Aku terus mengguncang-guncang tubuhnya agar Tommy tersadar. Tom! Sadarlah, Tom! Teriakku terus-menerus memanggilnya. Aku mulai bingung. Jika Tommy tidak sadarkan diri, bagaimana cara aku membawanya pergi dari sini. Aku tidak tahu arah jalan menuju rumah Simba. Ketukan jendela semakin lama semakin kuat. Kini yang aku pikirkan bukanlah setan atau hantu. Tapi bagaimana jika itu begal? Bisa mampus dicincang-cincang. Tanpa fikir panjang, aku memindahkan tubuh Tommy ke samping. Ah, berat sekali! Keluhku. Apa itu? Teriakku. Seperti ada yang jatuh di atap mobil. Tapi apa? Bulu kuduku semakin meremang. Segera aku menghidupkan mesin mobil dan bergegas pergi dari sana. Jalanan sangat gelap dan sepi. Terus terang, kakiku mulai bergetar. Hingga dari kejauhan aku melihat sosok maluk hitam. Wajahnya tidak terlalu jelas. Dia berdiri semakin lama semakin jauh. Namun, tiba-tiba dia mendekat. Apa itu? Apakah aku menabraknya? Batinku. Aku mengusap wajahku yang tampak gusar. Apalagi ditambah hari mulai gelap, Tommy juga belum sadarkan diri. Aku punya ide cara membuat Tommy tersadar. Lekas aku membuka sepatuku dan menciumkan kaos kakiku tepat di hidungnya. Bau apa ini? Pekiknya sembari terbatuk-batuk mencapit hidungnya. Aku menghela nafas lega. Syukurlah akhirnya Tommy sadar juga. Lang, dimana kita? Tanyanya. Masih di jalan sepi. Sepertinya aku menabrak sesuatu, kataku. Mata Tommy membelalak kaget. Ada yang salah, tanyaku. Lang, kita pergi dari sini, teriaknya. Sontak aku pun menoleh ke arah jendela. Astagfirullahalazim. Langsung ku tancap gas, walaupun kepala itu masih menempel di jendela mobil. Tommy lagi-lagi pingsan. Tom, bangunlah. Hei, panggilku. Aku tak mau menoleh ke kanan. Tetap saja ujung mataku masih menang. menangkap sosok itu. Bagaimana ini Allah? Makhluk apa lagi ini? Aku sudah tidak tahu lagi jalur mana yang telah aku lewati. Sosok itu terus-menerus mengganggu konsentrasiku. Selain wajahnya yang hancur, baunya juga sangat busuk. Perutku rasanya sangat mual dan ingin muntah. Semenjak aku mengalami kejadian dan keganjilan pada saat mendaki di gunung itu, sekarang aku bisa melihat makhluk-makhluk asral. Tuhan, kenapa mata batinku terbuka? Aku tidak ingin melihat makhluk seperti ini. Keluhku disela-sela ketakutan. Sosok itu menghilang. Aku pun menghela nafas lega. Sepertinya, aku harus mempersiapkan jantungku agar tetap aman. Jangan sampai aku mengalami spot jantung. Bisa-bisa aku mati karena riwayat jantungan. Aku terus melaju dengan kecepatan tinggi sampai pada akhirnya aku menemukan persimpangan. Ada tiga jalur. Kekiri sedikit berbukit yang kanan sama seperti jalur kiri. Sedangkan lurus jalanannya seperti yang kami lalui. Kemana ini? Aku mulai bingung dan panik. Tommy masih pingsan. Hingga dari bangku belakang aku merasa ada yang duduk di sana. Bersusah payah untukku menelan saliva. Ini ketegangan lebih parah saat menghadapi Mbak Harni. Suara gamelan. Oh, tidak. Aku bisa gila. Aku bisa gila. Karena takut. Aku memutuskan memutar arah. Tujuan kami saat ini harus kembali ke rumah Pak D. Biar perjalanan ini dilanjut besok saja. Tom, sadarlah. Aku membangunkan Tommy. Namun suara gamelan dan suara aneh lainnya semakin kencang. Ah, hentikan. Teriakku menutup telingaku rapat-rapat. Mataku terpejam. Sesuatu menempel di jemariku. Terasa dingin. Semakin menjalar ke tengkuk leher. Ya Allah, apa ini? Batinku. Aku pun penasaran membuka mataku. Dan jantungku seakan melemah. Lututku semakin lemas. Salifah pun seakan tersangkut di tenggorokan. Bibirku menganga. Nafasku mulai memburu. Keringat membanjiri seluruh tubuhku. Itu ular atau lidah melilit lenganku hingga semakin menjalar ke leherku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini nyata. Atau aku sedang bermimpi lagi. Ini makhluk apa? Desisan ular terdengar jelas di telingaku. Itu artinya yang menjalar di tubuhku saat ini adalah ular. Tapi kenapa basah dan sedikit kasar? Aku menyerah ya Tuhan. Aku pasrah padamu hidup dan matiku. Mataku mulai berkabut dan perlahan tertutup. Saat itu juga aku disadarkan dengan suara gebrakan dari samping. Lang! Bisik Tommy membuatku tersadar kembali. Tom! Gumamku masih enggan membuka mataku. Lang! Bangunlah! Kita sudah tiba! Katanya. Aku tidak mau percaya dengan ucapan itu. Sudah pasti ini siasat makhluk aneh itu untuk membuat diriku ketakutan. Lang! Apa kau ingin tidur di sini? Tidak mungkin! Tidak mungkin! Bukankah aku yang mengendarai? Tommy sedang pingsan dan aku mengingat semuanya. Tidak! Pasti ini tidak nyata. Batinku terus berteriak. Aku bingung dengan semua ini. Hingga tarikan ujung jempolku benar-benar membuatku tersentak. Nafasku tersengal-sengal. Aku menatap area sekitar. Benar apa yang dikatakan Tommy. Saat ini kami telah tiba di sebuah perkampungan. Aku menampar pipiku sendiri berulang kali dengan sangat kuat. Kenapa woy? Tanya Tommy bingung. Tom! Bukankah tadi kau sedang pingsan? Aku juga pingsan. Lantas siapa yang membawa kita ke sini? Tanyaku. Apa kau lupa? Lupa? Gumamku. Setelah mobil mogok, kau tertidur lang. Aku lanjut jalan. Alhamdulillah tidak ada kejadian apapun. Ya, walaupun bulu kuduku sangat merinding. Jelas Tommy. Aku semakin terperangah dengan ucapan Tommy. Lantas, lidah ular dan sosok kunti yang menempel di jendela mobil. Bukankah Tommy sempat pingsan? Itu semua tidak nyata. Lagi-lagi aku berhalusinasi. Kau bohong. Aku ingin kembali saja. Kau gila. Ingin kembali ke sana tidak mudah lang. Aku tidak mau. Tolak Tommy. Menatapku tajam. Aku pun membalas tatapannya juga. Aku yakin ada yang kau sembunyikan. Ucapku lagi. Tommy tidak menggubris. Dia pun membuka pintu mobil. Sebelum menutup pintu, dia menatapku dan berkata. Ayo kita pesan ojek. Biar segera tiba di rumah Simba. Ajar Tommy. Apakah kau berbohong? Astaga, siapa yang berbohong? Kalau kau tak percaya, coba cek sekarang pukul berapa. Kata Tommy mendengus kesal. Dari tatapannya, tidak mungkin dia berbohong. Aku pun melihat arloji yang melilit di pergelangan tanganku. Benar. Jam menunjukkan pukul 20.15. Itu artinya sudah masuk Isya. Aku sudah mengingatkanmu jangan tidur maghrib. Eh, kau tak mau mendengar ucapanku. Ayo turun. Ini aneh. Aku jadi parno. Bagaimana jika semua ini adalah mimpi buruk? Bagaimana saat aku kembali terbangun ini bukanlah nyata? Hei Lang, ayo ajak Tommy untuk kesekian kalinya. Dengan helaan nafas yang penuh keraguan, aku pun mengangguk, segera turun dari mobil, menghampiri pengkolan tukang ojek yang sedang bermain catur. Mas, bisakah antar kami berdua ke kampung ireng? Kata Tommy pada mereka. Weh, apa? Kampung ireng? Gumamku. Wah, gak benar nih. Bisa, mas. Sahut mas-mas ojek itu. Tommy lantas berbalik menatapku. Ayo lang. Tom, apakah aku salah dengar? Namanya kampung ireng, tanyaku. He-he, emang ada yang salah. Lututku melemas, sungguh lemas sekali. Ini suatu kebetulan atau mimpi. Aku terduduk lesu, jantungku berdetak sangat kencang. Lang, tepukan tangan Tommy di bahu mengagetkanku. Tunggu. Seorang kakek tua datang menghampiri kami. Tubuhnya sedikit bungkuk. Dia jalan menggunakan tongkat sedikit tergesa-gesa. Wajahnya yang keriput itu menatap kami dengan heran. Aku dan Tommy berbalik menatapnya. Si kakek tampak kesulitan saat berjalan, Hingga aku pun memapahnya sampai duduk di pos pangkalan ojek. Kalian mau kemana? Tanyanya. Aku malah berpikiran buruk melihat tatapannya seperti itu. Tatapannya seperti tatapan Mas Ali. Datar, dingin, dan kaku. Kami hendak ke rumah saudara yang ada di kampung ireng, kek. Tommy lah yang menjawab ucapannya. Jangan kesana, tegasnya. Aku dan Tommy saling melempar pandangan. Begitu pula dengan tukang ojek yang terkejut mendengar ucapan si kakek. Maaf, kek. Kalau boleh saya tahu, Kenapa kita tidak boleh kesana ya? Soalnya disana ada saudara kami. Sudah sangat lama kami tidak tahu kabarnya. Kataku sopan. Tommy terdiam. Sekilas aku meliriknya, Dia seperti terlihat kesal. Si kakek tampak menghala nafas panjang. Kemudian menatap aku dan Tommy. Bahkan ketukang ojek secara bergantian. Kampung itu terkena kutukan sudah sangat lama sekali. Jadi mending kalian pulang saja. Disana telah disebut sebagai kampung mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan disana. Ujarnya. Jangan mengada-ngada, kek. Mana buktinya jika kampung itu terkena kutukan? Tommy berdengus kesal. Sepertinya dia tidak menerima ucapan si kakek. Aku sempat kaget mendengar bantahan Tommy. Biasanya Tommy terkenal dengan anak yang pendiam dan menjaga sopan santun. Terserah kalian. Saya hanya mengingatkan. Tugas saya hanya memberitahu pada orang asing yang baru saja masuk ke area ini. Selebihnya terserah kalian. Kalau begitu saya permisi. Pamit si kakek kembali berdiri hendak meninggalkan kami. Kau jangan ikut dia. Biarkan saja dia pergi sendiri. Bisik si kakek menepuk-nepuk pundakku. Aku pun sempat kaget mendengar ucapannya. Apa maksudnya? Apakah aku terjebak lagi di antara mereka? Batinku bertanya-tanya. Aku mulai gelisah. Ucapannya selalu terputar di otakku. Dapat aku lihat. Bahwa sepertinya si kakek bukanlah manusia. Apa perasaan aku saja ya? Pikirku. Aku tidak mau terlalu yakin. Karena setiap aku memikirkan semua ini nyata. Ternyata hanyalah mimpi buruk. Aku mengelan nafas panjang. Menatap kepergian si kakek. Kemana dia? Aku mencari-cari ke arah sekitar. Sosok kakek itu menghilang entah kemana. Ini gak beres. Aku beralih menatap Tommy masih sibuk bertanya dengan tukang ojek. Dari gelagatnya, Tommy terlihat kesal dengan ucapan kakek itu. Siapa dia? Kenapa tiba-tiba berkata seperti itu? Mas-mas kenal sama kakek itu. Tommy bertanya pada tukang ojek. Jawaban mereka hanyalah gelengan pelan. Tuh kan, Dia aja tuh warga asing yang sok tau. Gertu Tommy. Maaf, mas. Kalian memang tidak mengenal kakek itu. Tanya aku memastikan lagi. Tapi mas... Tapi mas... Kalau boleh jujur, Sejauh ini belum ada yang minta diantarkan ke kampung irang. Bahkan kita saja tidak tahu kampung itu ada di mana. Jelas itu kak ojek. Aku menatap Tommy ingin memastikan lagi. Mungkin saja dia salah alamat. Kau yakin ini tempatnya? Tanya aku. Benar lang. Dulu aku sering main kesini. Dulu kapan, Tom? Aku mengusap wajahku kasar. Ya, beberapa tahun yang lalu. Maka itu aku masih ingat jalannya. Karena aku sering kesini. Kenapa sih kalian pada gak percaya padaku? Aku membaca gerak-gerik Tommy nih. Yang sedikit berbeda. Seperti gelisah. Entah apa yang ada di pikirannya. Aku lagi-lagi tersadar. Jangan-jangan... Ini semua... Hanyalah mimpi. Bagaimana cara aku bisa membedakan ini mimpi atau nyata? Sungguh aku benar-benar lelah dengan keadaan ini. Aku akan tetap kesana. Terserah kau mau ikut atau tidak. Kata Tommy sembari duduk. Langsung memasang ojek. Tom! Tom! Panggilku yang tak digubri sama sekali. Jalan mas. Jangan hiraukan dia. Kata Tommy. Telingaku terasa berdengung seakan mendengar suara yang sangat melengking. Teriakku menutup telinga. Tidak tahan mendengar suara yang seakan membuat gendang telingaku pecah. Terlihat anehnya di sini nih. Kok para tukang ojek itu hanya diam tanpa membantuku. Aku tersungkur. Jatuh. Merasa sesuatu cairan mengalir di hidungku. Terasa kental dan sangat pekat. Sepertinya aku mimisan. Kepalaku pusing sekali. Hingga pandanganku mulai mengabur. Sekilas yang aku lihat para tukang ojek itu mengelilingiku hanya melihatku tanpa membantu. Cahaya matahari masuk ke celah-celah jendela. Sehingga mataku perlahan mengerjap. Aku merasakan kepalaku yang masih berdenyut. Aku mendesis kalau merasakan sakit di pelipisku. Perlahan mataku mengerjap. Mengedarkan pandangan ke arah sekitar. Tom. Panggilku. Tommy pun sempat kaget melihat area sekitar. Lang, ini kita di mana? Tanya Tommy. Mataku langsung membulat dan beralih menatapnya. Bukankah kau semalam? Aku menghentikan ucapanku. Kemudian menghelah nafas pelan. Apakah aku mengalami hal yang kunyol itu lagi? Itu artinya kampung ireng. Si kakek dan yang lainnya semua tidak nyata. Aku mengusap ojahku kasar. Kutatap Tommy dengan sangat lekat. Tom, kau tidak apa-apa. Tanya aku seangkat memastikan keadaannya. Apa yang aku lihat? Tommy bebek saja. Sepertinya aku pingsan. Kita di mana, Lang? Sepertinya ini bukan jalan menuju kampung Simba. Tommy mengedarkan pandangannya menatap sekitar. Begitupun aku mengikuti arah pandangannya. Benarkah? Aku bermimpi lagi. Itu artinya ucapan si kakek tua itu mengesyaratkan bahwa aku salah jalan. Aku menyambak rambutku frustasi. Itu artinya si mbak kunti yang menempel di jendela bahkan suara gamelan itu semuanya nyata. Aku menatap Tommy dengan sangat lekat. Tom, semalam aku diganggu. Sepertinya mahluk itu ingin membuatku gila. Sumpah aku gak kuat jika harus mengalami kejadian seperti ini berulang-ulang. Jelasku. Maksud kamu apa, Lang? Aku tidak paham. Tommy malah kelihatan baik seperti orang yang kebingungan. Apa yang terjadi di saat mobil kita mogok? Tanyaku. Tommy tampak mengingat-ingat kejadian sebelumnya. Bentar, aku ingat-ingat dulu, kata Tommy. Aku mendorong mobil. Setelah itu, apa yang terjadi padamu? Aku melihat kau pingsan. Nah, itu aku melihat sosok yang sangat mengerikan di belakangmu. Dia mengikutimu. Aku terus memperhatikannya dari spion. Hingga aku mencium bau busuk yang sangat menyengat. Aku mencoba mencari di mana sumber baunya. Pas aku menengadah ke atas, ada sosok yang menempel di atas itu. Hingga pandanganku menjadi gelap. Aku tidak sadarkan diri. Sumpah, Lang. Wajahnya jelek dan hancur. Jelas Tommy bergidik ngeri. Berarti benar dong bahwa aku semalam membawa mobil ugal-ugalan. Sosok yang terlihat semalam nyata. Setelah itu, aku menabrak pohon. Sehingga aku pingsan. Akan tetapi, mengapa seakan ceritanya terus berlanjut? Hingga mengacaukan pikiranku. Membuat aku berhalusinasi. Dan tidak bisa membedakan mana mimpi dan nyata. Makhluk itu mencari kesempatan membuatku tak sadarkan diri. Sehingga dia bisa mengelabuhiku. Aku mulai gila. Jika terus begini, aku bisa gila. Aku memegang kepalaku dan kuantukkan di setir mobil. Sungguh aku benar-benar lelah. Lang, hei, istighfar bro. Tommy menghentikan aksiku. Namun aku menepis tangannya dengan kasar. Aku bisa gila, Tom. Makhluk itu mengacaukan pikiranku. Ucapku lirih. Aku masih mengantukkan kepalaku. Tak peduli mau benjol atau apa. Aku sangat lelah. Aku benar-benar lelah. Apakah ini juga mimpi? Apakah aku selalu berhalusinasi? Untuk saat ini kau harus tetap terjaga. Jangan tidur dulu. Iktifarlang, kata Tommy menenangkanku. Lagi-lagi dia menghentikan aksiku. Tetap saja hati dan pikiranku masih tidak tenang. Aku memikirkan apa separuh jiwaku tertinggal di kampung ireng itu. Hingga makhluk itu terus-menerus menerorku. Ini masih menjadi misteri dalam diriku. Aku belum mendapatkan jawaban apapun. Iya. Bahkan saat ini aku tidak tahu. Apakah ini mimpi buruk? Apakah ini masih menjadi hayalanku? Pikirku menjadi kacau. Tom, kau tidak akan pernah tahu. Apa yang aku rasakan? Ini sangat menyakitkan dan menyiksa. Aku sudah tidak mampu lagi membendung apa yang aku rasakan. Setelah mengantukkan kepalaku, kini aku malah menampar pipiku berulang kali. Kau tahu, bahkan semalam aku menampar pipiku. Aku ingin memastikan jika yang aku alami semalam bukanlah mimpi. Tapi apa? Semua itu nyata. Bahkan kau menyuruhku untuk melihat aralojiku. Jelasku dengan nafas memburu. Tommy tampak terdiam seribu bahasa. Mungkin dia juga tidak tahu harus berkata apa. Hingga detik berikutnya, Tommy menghela nafas pelan. Dia menatapku. Ya, mungkin ada rasa antara kasihan dan tidak percaya apa yang aku alami. Kau harus tetap tenang, Lang. Jangan terlalu kau pikirkan. Aku tahu apa yang kau rasakan. Hirup nafas dalam-dalam buang secara perlahan. Coba istifar. Aku mengikuti ucapan Tommy hingga sedikit membuatku tenang. Aku masih kesal dengan kejadian yang terus terulang. Teror yang seakan menyiksaku. Astagfirullahaladzim. Aku terus beristifar sampai hatiku sedikit lebih baik. Bagaimana? Apakah sudah lebih tenang? Tanya Tommy. Aku hanya menjawab dengan anggukan pelan. Di sisi lain, aku bersyukur tidak ikut syok. Tommy yang menuju ke kampung irang itu, malam ini aku masih selamat. Aku tidak tahu jika terjadi di waktu selanjutnya. Apakah aku menyerah atau aku akan gila? Aku tak mengatakan apapun pada Tommy. Biar saja ini menjadi rahasiaku. Aku takut jika cerita semalam masih berlanjut hingga membuatku berhalusinasi lagi. Kalau begitu, kau saja yang bawa. Aku tidak tahu kampung simbah. Aku pun langsung bergerak tukar posisi. Begitupun Tommy. Mengangguk setuju tanpa menjawab apapun lagi. Rasanya aku kebelut pipis. Tapi mau pipis di mana? Udahlah. Aku tahan saja batinku. Tommy memutar balik arah berbelok ke arah kiri. Laper banget aku. Dari semalam gak ada isi perut. Ucap Tommy lirih. Emangnya kampung simbah masih jauh? Tanyaku. Tommy menggeleng pelan. Enggak lang. Jawabnya. Aku menghela nafas lega. Syukur deh. Kalau memang sudah tidak jauh lagi. Bersambung.